Kamu pernah dengar kasus Selena Gomez tahun 2011 lalu? Dia dapat ancaman pembunuhan dari fans Justin Bieber hanya karena keduanya berkencan saat itu. Kasus yang serupa juga terjadi pada Taylor Swift. Dia juga diancam karena diduga meledek Harry Styles mantan pacarnya. Kamu pasti tahu Raisa, BTS, Blackpink, atau Justin Bieber. Nama-nama tersebut pasti nggak asing kan di telinga kamu? Atau di antara kamu ada yang mengidolakan mereka? Udah ngaku aja, nggak usah malu-malu. Toh kita semua pasti ada satu sosok yang kita idolakan. Wajar kok, menjadi fan salah satu idola bukan hal yang aneh. Asal jangan berlebihan ya guys. Saat kita mengidolakan selebriti, itu pasti ada alasan masing-masing ya. Biasanya kita merasa ada sesuatu yang positif, yang baik, yang ingin kita tiru dari mereka. Mungkin mereka orang yang cerdas dan bertalenta sehingga bisa memotivasi kita untuk mengejar impian dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kasus-kasus yang disebutin di awal tadi adalah contoh perilaku fans yang berlebihan. Awalnya mereka mungkin hanya sebatas hubungan yang wajar antara idola dan fans. Tapi lama-kelamaan, perilaku itu berubah menjadi sebuah obsesi. Mereka mentuhankan idola mereka, memuja mereka layaknya Tuhan. Istilah psikologinya adalah Celebrity Worship Syndrome. Berikut adalah beberapa tahap yang terjadi pada orang yang memiliki sindrom tersebut. Apakah kamu termasuk di dalamnya? Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi ya. Yuk lanjut! Celebrity Worship adalah perasaan menyukai dalam bentuk perilaku obsesif dari seseorang dengan satu atau lebih pada selebriti. Seorang profesor psikologi, John Maltby, mengungkapkan bahwa Celebrity Worship berhubungan dengan kesehatan mental dan kepribadian, serta memiliki hubungan signifikan terhadap kesejahteraan psikologis seseorang yang lemah. Contohnya, depresi, kecemasan, gejala somatik atau efek buruk terhadap tubuh kita, disfungsi sosial, stres, dan bahkan kecanduan. Supaya kamu bisa evaluasi diri sendiri, mungkin kamu perlu tahu tahap-tahap seseorang yang mengalami Celebrity Worship Syndrome. Yang pertama, tahap hiburan sosial. Dalam tahap ini, seorang fans tertarik kepada idolanya karena kemampuan mereka untuk menghibur dan perform. Biasanya, si penggemar sering stalking di sosial media dan senang banget membicarakan berbagai hal tentang idolanya kepada teman-temannya. Kalau kamu merasa seperti ini, tenang, kamu masih berada di tahap yang wajar. Yang kedua, tahap intense personal. Pernah nggak sih kamu merasa kamu punya sebuah hubungan yang kuat dengan idola kamu? Misalnya, kamu merasa hari ini kamu dan idola kamu melakukan hal serupa. Atau kamu merasa bahwa dia adalah pasangan yang sempurna untuk kamu. Kadang kamu mulai menghayal atau berfantasi atau bahkan berperilaku seolah-olah kamu sedang melibatkan sang idolamu. Kalau kamu merasa kamu seperti ini, bisa dikatakan kamu mulai masuk di tahap intense personal yang tidak wajar karena sudah berpengaruh pada kesehatan mental kamu. Yang ketiga, tahap borderline pathological merupakan tahap dari celebrity worship syndrome dengan tingkatan paling tinggi. Bisa dikatakan orang-orang pada tahap ini sudah erat kaitannya dengan mental disorder. Orang ada tahap borderline pathological menampilkan perilaku dan fantasi tak terkendali yang berkaitan dengan idolanya tersebut. Kalau kamu berada di tahap ini, kamu mulai percaya bahwa kamu dan idolamu punya cara khusus untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, kamu juga beranggapan bahwa idola kamu bisa membantumu melawan stres. Atau kamu percaya bahwa idolamu dengan senang hati mau bertemu denganmu dalam kondisi yang lebih intim, seperti di rumah atau di mobil. Sikap yang lebih ekstrim lagi adalah kalau kamu sampai rela menghabiskan uang untuk membeli peralatan yang pernah idolamu gunakan. Bahkan rela melakukan apapun, walau hal tersebut bersifat ilegal. Jadi tidak terkontrol dan terkesan irasional ya. Hmm... Terus apa sih akibatnya kalau mengidolakan seseorang itu sampai berperilaku berlebihan seperti tadi? Ada satu riset yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengagumi selebriti dengan tujuan sebagai hiburan dan juga untuk alasan sosial. Terima kasih. 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 Terima kasih.